Halo Sobat Ternak semua, berjumpa lagi dengan kami di kandang pesisir Kali ini kami ingin mengajak Sobat Ternak semua untuk berbincang-bincang Ini terkait satu jenis rumput yang mana Rumput ini domba itu sangat suka Tetapi biasanya peternak malas untuk mengambil rumputnya Dikarenakan ada alasan yang benar-benar pokok Jadi jika ada rumput lainnya, saya sendiri mending mengambil rumput lainnya itu Ya rumput ini disebut rumput putri malu Kenapa disebut putri malu, padahal dia tidak malu Dan sangat berbahaya Karena ada duri di batang-batangnya Tapi mungkin disebut putri malu karena daunnya itu kalau disentuh Menguncup Dari tadinya mengembang jadi menguncup Rumput putri malu ini Sangat disukai oleh domba Ini khususnya di tempat kami pastinya Jadi kami sering mengambil rumput putri malu ini Walaupun kadang tangan sakit kena durinya Tapi bisa diakali lah pakai sarung tangan Dan waktu mengariknya tidak perlu dipegang Jadi langsung di Apa tebaskan saja hariknya Nanti dikumpulin pelan-pelan terus masukin karung Karena domba itu suka sekali dengan rumput ini Terutama yang masih muda Dan ini sangat mengenyangkan sekali untuk domba Cuma yang jadi pertanyaan saya itu Sebenarnya apa yang tidak terluka itu mulutnya makan Rumput putri malu ini Karena kalau kena jari saja itu sakit Kadang berdarah Apalagi ini kena mulut dimakan Dikunyah malah bahkan Mungkin bagi teman-teman yang tahu Mungkin ada apa di domba ini di mulutnya Jadi dia aman untuk makan rumput putri malu ini Mungkin bisa dibantu saya Dituangkan di kolom komentar Biar saya juga tahu ini Kenapa untuk putri malu ini kok Dimakan domba itu Saya lihat di kandang kami itu Relatif aman Makanya Jika ada tanaman putri malu ini Karena banyak peternak yang Tidak mau mengambil rumput ini Sehingga Banyak di lahan-lahan hijau itu Kita temukan Nah itu sayang kalau tidak kita manfaatkan Makanya sering saya ambil Bahkan kadang bisa sampai dua sampai tiga karung itu Cepat juga ngariknya Karena tinggal ditebas-tebas gitu Nanti sudah dapat banyak Dan begitu sampai di kandang itu Walaupun tadi jari luka-luka itu Terobati dengan melihat Dombanya itu Memakan rumputnya itu dengan lahap Mungkin Karena Emang sudah Dari kodratnya ya Domba itu makan rumput Maka Aman untuk makan rumput putri malu ini Tapi jika mungkin ada Teman-teman peternak Atau yang tahu secara Keilmuannya Atau ilmiahnya Mungkin bisa dibantu Dituangkan di kolom komentar Biar kita itu tahu Dan tidak was-was Waktu memberikan rumput putri malu Mungkin jika Ada efek negatifnya Bisa juga dikolomkan Dicantumkan di kolom komentar Biar kita Jadi bahan pertimbangan Mungkin untuk saya Di kandang pesisir Dan juga peternak-peternak lainnya Karena Pasti banyak peternak yang menghasilkan Pakan rumput putri malu ini Dan sampai saat ini terpantau Aman Sehingga Jika memang ada efek negatifnya Yang pernah teman-teman Pernah temukan atau rasakan Bisa jadi bahan pertimbangan kita Untuk ke depan Tetapi sampai saat ini Berdasarkan yang Kita alami Pakan Domba dengan Rumput putri malu ini Relatif aman Dan domba Suka Suka